Intro Assalamualaikum sobat-sobat sekalian kali ini kita akan mengambil tema perbedaan star dan delta istirahat star delta ini ditemukan kalau kita membicarakan starting motor ini salah satu jenis starting motor adalah star dan delta hubungan delta adalah belitan dari motor induksi dihubungkan secara delta tegangan antara belitan sama dengan tegangan line ke line yaitu dik80 kalau kita gunakan tegangan PLN dik80 hubungan star adalah belitan dari motor induksi dihubungkan secara star atau Y tegangan antara belitan sama dengan tegangan line ke netral itu 220 sekarang fungsi starting star delta saat motor 3 pas dijalankan secara langsung direct akan terjadi masalah pada power supply power supply listrik dan juga beban dari motor misalkan gearbox karena adanya hentakan yang kuat akibat harus starting yang tinggi dan terus yang tinggi ya harus starting bisa lima kali arus nominal bahkan sampai tujuh kali arus nominal ya jadi ada hentakannya misalkan disini ada motor yang terkobel dengan gearbox akan terjadi hentakan yang kuat ya tentu saja akan mengganggu kalau disini ada menggerakkan mesin-mesin yang yang persisi misalkan akan terjadi hentakan dan getaran ya kegunaan dari starting salceta adalah untuk mengurangi torsi dan mengurangi arus starting awal pada waktu menjalankan motor akibat arus start yang tinggi metode starting yang paling sederhana yaitu dual direct online bisa menghasilkan 6 dengan 7 kali arus nominal masalah terjadi bila kapasitas supply tidak bisa meng-cover arus start yang tinggi akan terjadi drop tegangan ya drop pada sistem ya kenapa drop bisa dilihat dari rumus ini ini adalah rumus 3 pas yaitu P akar 3 V kali kos B bila arus naik atau I naik P nya adalah tetap ya daya itu tetap sehingga tegangannya akan turun batas tegang drop adalah 15% bila lebih bisa jadi sistem akan shut down jadi terganggu sistem secara keseluruhan kita lihat karastrisiknya ini adalah karastrisik dari yang vertikal ini adalah arus full load arus beban penuh dari motor sedangkan yang sumber horizontal adalah kecepatan motor nah disini bisa dilihat pada saat arus start dari hubungan delta hubungan delta itu hubungan seperti direct online ya hubungan langsung startingnya langsung disini 6 sampai 7 kali dari arus full loadnya besar sekali untuk mencapai nominal butuh waktu seperti ini jangan kalau menggunakan start connection ya arusnya arus start ini hanya dua kalinya dua kali dari arus full loadnya ya makanya dibuatlah metode starting start delta seperti itu disini adalah belitan dari start dan delta ini adalah belitan start ini belitan delta nya disini bisa dilihat ya sumber listriknya kemudian disini terminal dari motor ya kalau hubungan start ini disini di jumper lah seperti ini jika terbentuk belitan start seperti ini kemudian tegangannya tegangan line disini ya RST katakanlah tegangannya 380 kalau kita cek tegangan di tiap belitanya yaitu tegang pasalnya ini akan 220 ya ini 220 3 kalau ini 380 karena pada saat starting awal dibuat belitan yaitu start sehingga tegangannya di saat awal itu di belitanya adalah tegangan 220 setelah itu setelah mencapai waktu tertentu tergantung settingan misalkan di timernya akan menuju ke 380 nah kalau yang ini adalah belitan deltanya seperti ini koneksinya tegangan line sama dengan dengan pasal yaitu 380 tegangan belitan 380 tegangan line nya juga 380 ini adalah contoh ya koneksi dari motor untuk hubungan start bisa dilihat di sini platnya ya di jambung seperti ini sehingga membentuk hubungan star bandingkan dengan hubungan delta seperti ini ini kalau motornya langsung tanpa menggunakan kontaktor ya akan dirangkai seperti ini tapi kalau menggunakan kontaktor ya lempengan ini tidak kita pakai ya kita lepas semuanya dengan rangkaian kontaktor kalau untuk merubah putaran tinggal membalik pasalnya RST di RTS udah di sini untuk membalikkan putaran kalau putaran awal forward putaran sebalikannya adalah reverse seperti itu sekarang kita coba untuk rangkaian kontrolnya di sini kita menggunakan kontaktor ya untuk membuat hubungan itu star atau delta kita gunakan kontaktor di sini kontaktornya 3 fase di terminalnya ada terminal coil A1 dan A2 kemudian saluran masuk L1 L2 L3 dan saluran keluarnya di T1 T2 dan T3 kemudian di sini adalah akseler kontaknya yaitu di nomor seperti ini 14 22 13 21 ini normal open dan normal close sudah disediakan dua akseleri kontak sekarang kita lihat hubungannya di sini adalah power diagram dari hubungan star delta ini kontaktor utamanya di sini kontaktor delta di sini kontaktor star ya kalau ini rangkaian kontrol untuk mengatur perpindahan dari star dan delta nya sekarang kita lihat untuk rangkaian kontrolnya di sini ada tombol star ada tombol stop ya kemudian overload relay nya kemudian lampu indikator untuk overload kemudian ini lampu indikator untuk pada starting on di sini kontaktornya coil kontaktor delta coil kontaktor star kemudian dilengkapi dengan timer sekarang kita lihat cara kerjanya ya pada saat running star seperti ini saat tombol star push button ditekan di sini tegangan dari line 220 mengaktifkan coil A1 A2 pada kontaktor C ini ini aktif kontak M berubah dari normal open normal close di sini kontak M nya lampu starting on atau nyala ini starting nya kemudian kontaktor star C star ya dan kontaktor S berubah dari NC ke NU memastikan kontaktor delta off ya ini kontaktor S dan relay mulai bekerja di sini motor berputar dengan konfigurasi start selama 3 detik ya seperti ini yang berikutnya adalah running delta setelah relay timer bekerja sesuai dengan settingan misalkan di sini di setting 3 detik maka kontak T1 di sini berubah dari normal open ke normal close sehingga coil C delta aktif kontak D berubah dari normal open ke normal close T2 berubah dari NC ke NU nah ini sehingga kontaktor T star mati di sini mati motor sekarang berputar dengan konfigurasi delta jadi seperti hubungan direct online atau langsung sudah menggunakan tegangan 380 kalau sudah tegangan konfigurasi nya delta sekarang cara stop running saat nombol push button stop ditekan ya digunakan untuk matikan motor C main off ini di sini off kontak M berubah dari NC ke NU ya nutup hingga sistem control off ya seperti itu untuk mematikannya sedangkan kalau off route relay digunakan untuk proteksi motor bila terjadi beban lebih ini posisi overload relay nya kalau terjadi overload motornya terlalu berat ini akan bekerja lampunya akan menyala terjadi overload ya demikianlah rekan-rekan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati